Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel teknisi ruman kali ini ada servisan masuk HP Nokia jadul jadul tapi mantul Nokia 105 2017 rusaknya speaker atau baser tidak berbunyi habis jatuh katanya nah biasanya untuk kerusahaan seperti ini itu biasanya tidak pada speakernya yang rusak kebanyakan gitu dari pengalaman-pengalaman tuh speaker atau baser itu jarang ya rusak atau mati itu jarang kebanyakan yang terjadi itu ngeprek sember suara-suara begitu kalau mati jarang coba kita bongkar saja kita copot dulu untuk kartu SIM atau slot SIM nya menggunakan obeng bintang atau segi lima untuk seri Nokia ya memang konsisten seperti itu dia memakai baut bintang kita pisahkan dulu casingnya belakang dan depan depan nah itu kita congkel untuk papan PCB nya setelah kita buka yang langkah pertama yang harus kita analisis adalah bagian speaker nya dulu ya sekiranya speaker nya itu masih hidup apa tidak ini kayaknya kena air deh sampai ngerak gitu ya di dalam LCD nya ada bekas airnya juga kita bersihkan dulu ya sebentar setelah bersih kita cek speaker nya biasanya kalau cek speaker itu saya memakai multitester berhubung multitester nya itu rusak ya belum sempat beli jadi ya saya menggunakan power supply dengan tegangan yumin plus saya hubungkan ke speaker kalau ada suara krek ya berarti itu tandanya speaker masih hidup hidupnya itu enggak tahu maksudnya enggak taunya itu dia itu apa hidupnya ngeprek atau gimana itu belum tahu nah itu tadi saya sudah cek untuk speaker nya itu menyala biasanya yang putus ya di jalurnya ini biasanya gitu soalnya Nokia kan enggak pakai kabel dia cuma asal nempel gitu kalau dia itu jatuh atau renggang itu kan bisa dia mati speaker nya nah kita pasang dicoba dulu kita tes nada dering nya apakah bisa atau tidak nah hasilnya belum bisa hidup untuk speaker nya mari kita coba lagi ya untuk eh soldierannya ditambahi mungkin wae ndik neku gak durung nempel ya untuk soldierannya karena yang bagian bawah menuju ke speaker belum apa namanya belum nempel biasanya gitu nah kita coba lagi untuk tambahi timah ditambahi timah atau tenol ya untuk tambahan biar dia itu mengembang ke atas untuk timah nya biar dia bisa menempel bagian speaker nya nah kita copot dulu ya ini belum bisa nah untuk apa 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 namanya mengantisipasi agar tidak ada atau tidak berkendala lagi saya lakukan untuk penambahan timah ya atau menebalkan timah nya agar tidak rewel-rewel lagi atau tidak mati di kemudian hari untuk bagian yang itu biasanya kan dan jalurnya itu ke situ dan jalurnya itu ke situ ya untuk resistor atau itu nah nanti nanti jadi ngribah kadang renggang itu kan kalau di jumper kan dia itu nyambung ya ini saya pasangkan kembali dan saya tambahkan sedikit timah biar dia bisa tebal ya bahasanya tebal kandel kita coba lagi untuk yang kedua kalinya nyalakan dulu ponselnya ini kalau apa namanya untuk HP gini tuh sebutannya apa ya Fizzerbun apa atau apa ya 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 hai 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 Nah itu dia sudah selesai malu saatnya dikembalikan ke pemilik HP-nya pasangkan kartu SIM 1 SIM 2 terus kita pasangkan kembali untuk bautnya terima kasih untuk semuanya jangan lupa like comment subscribe karena subscribe itu gratis dan jika video ini bermanfaat share ke teman-teman kalian semuanya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati